Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara memenarkan adanya operasi tangkap tangan yang menjerat seorang Wakil Bupati Paluta Pihak Bawaslu hingga kini masih mendalami dugaan pelanggaran pemilu tersebut Pasca tertangkapnya, Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Hariro Harahap terjaring operasi tangkap tangan dilakukan jajaran Polrestat Panuli Selatan Terkait kasus politik uang yang diduga berkaitan dengan pemilu pada 17 April Tim Satgas Muni Politik, Polrestat Panuli Selatan selain melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Bupati Tim Satgas juga melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang Terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu tersebut Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Pihak Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kini terus mendalami kasus yang menjerat seng Wakil Bupati Paluta Terkait dengan kejadian informasi yang beredar di masyarakat manipulitik yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara Kami sampai saat ini Bawaslu sendiri baru hanya sekedar mendapatkan informasi Sedang didalami oleh teman-teman Bawaslu Paluta Nah jika memang nanti itu terbukti adalah merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilu Maka pasti apa yang dilakukan atau sedang ditangani oleh teman-teman Polres Tapanuli Selatan Ya dalam hal ini mungkin Polsek di sekitar Gunung Tua Itu akan menyerahkan kepada Bawaslu Paluta untuk ditangani sesuai dengan Pertua Perundangan Nah jika itu diterima oleh Bawaslu Paluta karena ini sifatnya adalah temuan Maka ini akan diproses dengan langsung memeriksa Langsung meminta keterangan dari terduga atau orang yang diduga melakukan manipulitik tersebut Kemudian saksi yang mengetahui peristiwa tersebut Dan kemudian nanti akan dibawa di pembahasan rapat Setra Gakundu Kabupaten Padang Lawas Utara Untuk ditentukan apakah keterpenuhan secara formir materialnya bisa terpenuhi Nah jika memang nanti dari hasil pembahasan pertama ini bisa ditindaklanjuti Maka teman-teman Bawaslu Paluta juga akan menindaklanjutinya dengan didampingi oleh kejaksaan, kepolisian Dalam melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran pidana pemilu ini Dan nanti kalau memang terbukti dari hasil klarifikasi dari kajian yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Paluta Dan hasil pembahasan di Setra Gakundu Maka akan segera dilimpahkan kepada penyidik di Polres Tapanuli Selatan Untuk ditindaklanjuti dengan tahapan penyidikan Dan kemudian nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan dan tahapan penuntutan Jadi pada prinsipnya sekarang ini yang sedang dilakukan adalah tahapan penyelidikan Yang dilakukan oleh Bawaslu Paluta Syafrida menyatakan pihak jajaran Bawaslu Paluta bersama kepolisian dan kejaksaan Akan terus melakukan pendalaman kasus dugaan monipolitik tersebut Fahmi Karya TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!